Intro Selamat malam, saya Anto, pemilik Carolina Jasmine Venetier. Pada video kali ini, kami ingin menanggapi berbagai pertanyaan yang datang dari customer kami, terutama mengenai produk meja pingpong yang dari jati. Pertanyaan yang umumnya datang ke kami yaitu seputar pantulan bula. Nah, nanti akan kita peragakan berapa tinggi pantulan bula saat memantul dari bahan jati ini. Produk ini terbuat dari jati, kemudian untuk finessingnya duko. Dan model ini yang sangat umum dipakai di pasaran. Kalau yang model agak bagus dari ini, yang diatasnya ini yang terbuat dari kakinya, terbuat dari besi yang bisa dilipat. Sedangkan untuk alternatif yang lebih murah, kita memakai yang kakinya terbuat dari bangku, sehingga menghemat ongkos produksi. Setelah selesai bermain, ini nanti bisa kita angkat, kemudian bangku kita tumpuk atau kita singkirkan, dan meja terdiri dari dua bagian juga bisa kita rapikan atau kita simpan di tempat yang biasa kita sediakan untuk meja pingpong. Baiklah, kali ini bula yang akan kami pakai yaitu merk DHS Tristar. 3 star, jadi, nah ini DHS Tristar, 3 bintang ya. Di sini ada tulisannya ITTF Approved, jadi sudah standar turnamen untuk ITTF. Baiklah, akan kita coba mengukur tinggi pantulan. Jadi, ini bagian ujung sudah kami laban ya, agar tidak menggores meja. Kemudian ini tinggi pantulan 30 cm, tinggi start bulannya, kemudian kita coba agak ke tengah ya. Mohon maaf ya, untuk sementara kita merekam memakai HP biasa, seharusnya ini pakai kamera yang canggih yang bisa merekam 60 frame per second, jadi bisa slow motion. Untuk video berikutnya, kita akan melakukan pengukuran tes ketinggian pantulan dengan persiapan yang lebih bagus. Untuk sementara kita saat ini hanya sifatnya introduction dahulu. Demikian hasil dari uji coba pengukuran ketinggian pantulan. Jadi, hasil yang diperoleh rata-rata ketinggian antara 23 cm sampai 25 cm untuk tinggi pantulan. Apabila tinggi pantulan di bawah 20 cm, itu artinya kayu lunak. Jadi, tidak nyaman untuk bermain. Video ini kita ambil di ruang open. Jadi, setelah proses finishing selesai, kemudian kita pindah ke ruang ini. Di ruang ini dilengkapi dengan lampu tembak atau lampu sorot 500 Watt dan 1000 Watt, sehingga cukup panas. Fungsinya untuk menghilangkan embun atau kelembaban di ruangan ini, agar bisa kering sempurna dan hasilnya bisa bersih atau mengkilat. Demikian informasi dari kami. Apabila ada pertanyaan atau komen, silakan tulis komen di bawah ini. Akan kami coba menjawab secepatnya. Terima kasih.